Hai ya ketemu lagi di channel deon di sandi pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat USB OTG sendiri ya dengan menggunakan charger bekas Oke tapi sebelum melanjutkan silahkan teman-teman klik dulu tombol subscribe nya kemudian bunyikan lonceng notifikasinya pilih semua ya biar nanti teman-teman mendapatkan notifikasi ketika kita melakukan update video terbaru Oke terima kasih yang sudah subscribe kita langsung saja menuju ke tutorialnya ya untuk bahan-bahannya bisa disimak dulu yang pertama kita butuh solder ya seperti ini solder kemudian yang kedua kita butuh kawatima atau tinol ya kemudian ford USB female ya teman-teman bisa mendapatkan ini dari bekas kepala casan ya seperti ini yang udah nggak kepake bisa dibuka saja kemudian selanjutnya teman-teman butuh micro USB seperti ini ya micro USB ini sudah saya kupas dan saya potong kabelnya ini juga teman-teman bisa dapatkan dari bekas kabel casan ya seperti ini kemudian nanti dikupas saja dan potong kabelnya sedikit Oke seperti ini bisa diperhatikan dulu ya Oke sini ada 4 kabel ya untuk positif negatif dan data positif negatifnya juga Oke kita langsung saja langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka pengunci dari mikro USB ini ya Oke kita cabut saja Oke ya kita cabut Nah ini dia sudah tercabut ya seperti ini bentuknya sini ada lima pin ya teman-teman bisa lihat di gambar ya untuk warna tulisannya itu di sesuai dengan warna dari kabelnya Oke selanjutnya kita solder di bagian sense dan ground kita gabungkan atau kita jumper seperti ini ya sense dan groundnya cukup kita dengan menggunakan kawat T0 aja seperti ini Oke Ya sudah selesai kita buka dulu ya seperti ini bisa teman-teman lihat ya yang digabungkan hanya dua pin saja yaitu pin sense dan groundnya Oke seperti itu selanjutnya kita pasang lagi ke tempatnya semula kita colokkan ya ini sudah selesai ya kemudian selanjutnya kita pasangkan kabel ke port USB nya ya seperti ini untuk skemanya teman-teman bisa lihat di gambar seperti ini ya dari warna tulisan sama warna kabelnya itu sama disesuaikan saja oke kita solder satu persatu ya untuk penyolderan di skip ya sedikit karena memakan waktu juga ya ya sudah selesai ini sudah selesai teman-teman bisa gunakan solasi atau lakban gitu untuk menutup ini biar lebih rapi ya karena ini sebagai contoh saja jadi ini biarkan saja seperti ini oke langkah selanjutnya adalah kita melakukan percobaan apakah ini eh bekerja atau tidaknya gitu kita gunakan mouse ya mouse dan kita ambil HPnya ya seperti ini kita gunakan HP seperti ini ya kita colokan ya kemudian kita colokan USB dari mouse ya ke OTG yang kita buat tadi oke seperti ini langsung colokan saja dan teman-teman bisa lihat disini ya mouse nya sudah menyala itu tandanya berarti mouse ini terkoneksi dengan HP ya melalui OTG ini oke kita langsung lihat di HP nya apakah ini ada oke teman-teman lihat disini pointer dari kursornya sudah ada ya dari mouse ini kita coba scroll oke ini bekerja ya bekerja dengan baik oke untuk OTG ini tidak semua HP support OTG ya untuk mengetahui apakah HP teman-teman support OTG atau tidaknya silahkan teman-teman cek dulu video sebelumnya ya yang yang judulnya cara mengetahui HP support OTG atau tidaknya atau teman-teman bisa klik link di pojok kanan atas oke ini berhasil ya kemudian selanjutnya kita coba gunakan untuk mengecas HP lain ya dari HP ini gitu jadi mengisi daya HP lain dengan HP ini dan tentunya dengan bantuan OTG yang kita buat tadi oke oke kita ambil HP nya dulu nah ini dia HP nya HP keramat ya ini bentuknya udah agak jelas tapi ini masih bisa dipakai untuk sekedar percobaan oke oke kita colokan lagi karena tadi dicabut ya ini colokan kemudian kita ambil kabel casan HP nya oke seperti ini kita colokan ke HP yang mau di cas oke oke kita sambungkan dengan OTG nya oke teman-teman lihat disana baterai nya mengisi ya atau mengecas jadi jadi eh dengan OTG seperti ini kita bisa mengecas HP lain dari HP kita itu ya oke kita cabut kita colokan lagi ya kelihatan disana baterai nya mengisi oke mungkin itu saja pada video kali ini ya terima kasih sudah menonton dan jangan lupa klik tombol subscribe nya ya atau jika teman-teman merasakan merasa video ini bermanfaat silahkan teman-teman share ke teman-teman yang lainnya supaya teman-teman yang lainnya juga ikut merasakan manfaatnya oke terima kasih dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya ya